Oke untuk video kali ini update lagi mengenai Redmi Note 8 Jadi saya mendapatkan perbaruan untuk versi MIUI 1201 Ini versi global Misalnya kita klik Yaitu ada keluaran yang baru yaitu MIUI 12.0.2.0 KCO IDF Yang diperbarui kalau dari lognya hanya patch keamanan Android Berarti ini hanya ke minor saja Dan ukrainnya sebesar 695MB Ya pembahannya pembaruan kecil saja Oke ini sambil saya unduh Nah untuk pembaruan ini Kayaknya kita gak bisa berharap banyak Karena hanya minor update Dari beberapa bug yang terparah Terutama untuk dari baterai dan sebagainya Mungkin belum ada pembaruan Kalau di tempat lain saya lihat sudah mengarah ke versi 12.0.5 Tapi ini dikeluarkan versi 2 nya dulu Oke ini kita tunggu sampai Proses pengunduan frame-frame nya selesai Sambil menunggu Mohon bantu saya untuk klik tombol like dan subscribe nya Bagi yang memiliki pertanyaan Tulis saja pada kolom komentar di bagian bawah Nanti akan saya bahas Untuk pengalaman penggunaan setelah update Akan saya bahas di video berikutnya Memang gak bisa secara langsung Karena perlu compare Sebelum dan sesudah update apa saja yang berbeda Untuk adanya update seperti ini Kita gak perlu takut atau bingung Mau update apa tidak Langsung eksekusi saja Soalnya update nya itu dilapas secara parsial Beberapa hari yang lalu Sebenarnya saya sudah dapat notifikasi untuk update Tapi saya apa ini dulu untuk keperluan Sekalian membuat konten Ketika saya sudah siap mau update Malah update nya hilang Terus muncul lagi Langsung saya hajar saja Oke ini frame-frame nya sudah ter-download semuanya Kita mulai ulang sekarang Saya minta pendapat kepada kalian Apakah kalian juga merasakan hal yang saya rasakan ini Semenjak update ke MIUI 12 ini Penggunaan Redmi Note 8 ini jadi kurang nyaman Tidak seperti dulu Dari baterai yang menjadi boros Performanya lambat Lag Kadang keluar sendiri ketika Nge-game atau menjalankan aplikasi yang agak berat Kualitas hasil foto juga berkurang Jadi memaksa saya menggunakan Tambahan aplikasi pihak ketiga Oke ini proses update nya sudah selesai Coba kita buka Kita masuk ke menu setting Tentang telepon Sekarang sudah berada di versi MIUI 12.0 stabil Oke sudah tidak pembaruan Seperti biasa untuk mengupdate Pastikan yang pertama adalah baterai penuh Kemudian siapkan kuota data sebesar Tadi berapa ya 600 Mega an Atau 1GB lah Terus pastikan juga internalnya juga mencukupi Kadang penyimpanannya sudah pada penuh Jadi kalau misalnya ada yang Penting di backup dulu saja Walaupun ketika update ini tidak menghapus data utama Tapi untuk jaga-jaganya Ini Kemudian yang di-upload hanya terlihat patch sama Android ini saja Dia naik versinya Cuma untuk yang lainnya masih sama Apakah nanti ada perubahan yang signifikan Itu yang sangat saya harapkan Karena Kalau Redmi Note 8 ini masih gini-gini saja Tidak ada perubahan Maka perangkat ini akan saya tinggal Dan upgrade ke perangkat lain Target saya sih Maunya mengambil Poco X3 Karena saya butuh NFC nya Cuma kalau mau ganti perangkat di saat ini Itu nanggung Karena di pertengahan tahun ini Transisi teknologi ke 5G mulai di jalankan Jadi kalau mau ganti perangkat Ya cari yang sudah support 5G Supaya tidak cepat ganti lagi Atau rugi beli yang masih mentok di 4G Ya sementara ini bertahan dulu Sebenarnya harapan saya di perangkat ini Tidak banyak-banyak sih Jadi ini seperti versi 11 Atau versi yang awal dulu Yang masih enak dipakai Smooth Enteng Ya tidak bisa dipungkiri Bug-bug tetap masih ada Tapi tidak di sektor yang vital Seperti saat ini Saya sudah tanya Untuk downgrade Risikonya terlalu besar Jadi perlu dipertimbangkan lagi Bagaimana dengan kalian? Masih sabar dengan perangkat ini? Komen ya Alasannya Apa dan kenapa Masih stay di device ini Oke Terima kasih 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 Terima kasih